Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Bertepatan dengan hut Bayangkara ke-76 tahun ini, serasa lebih indah bagi 61 personel kepolisian Polres Bangkalan. Karena di hari ulang tahun kepolisian Republik Indonesia ini, mereka mendapatkan kenaikan pangkat. Tanggal 1 Juli 2022, Kepolisian Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-76. Momentum ini terasa sangat spesial, terutama bagi 61 personel kepolisian Polres Bangkalan, di mana mereka mendapatkan kenaikan pangkat bersamaan dengan hut Kepolisian Republik Indonesia. Diharapkan ke depan semua personel Polres Bangkalan khususnya yang mendapat kenaikan pangkat, bertepatan dengan hari Bayangkara ke-76 ini semakin dewasa, bijak dan optimal memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat di Kabupaten Bangkalan. Terkait dengan penyebaran wabah PMK, pihak kepolisian Polres Bangkalan akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait dalam mencegah penyebaran PMK dengan cara melakukan pemantauan arus lalu lintas ternak yang masuk ke Bangkalan. Berkaitan dengan hari kurban ini tentunya akan berdampak kepada hewan kurban sapi yang mana Bangkalan ini adalah terkenal dengan kota yang memiliki banyak peternakan sapi dan peternak sapinya. Terkait dengan hal tersebut, Polres Bangkalan bersama Satgas PMK Kabupaten Bangkalan telah menyiapkan diri guna menghambat penyebaran PMK yang ada di Bangkalan dengan jalan salah satunya yaitu melakukan pemeriksaan kepada kendaraan pengangkut hewan ternak yang berasal dari luar Bangkalan yang memasuk Bangkalan. Kapolres Bangkalan juga menghimbau kepada para peternak atau pedagang ternak untuk melengkapi hewan ternak yang nantinya akan masuk atau keluar Bangkalan dengan surat sehat dari instansi terkait, guna meminimalisir masifnya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak.